Intro Halo Sobat Brandly, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal tentang jamur nomor 10. Soalnya adalah, jamur yang menghasilkan Zygospora adalah Teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui jenis-jenis dari jamur yang disebutkan di dalam pilihan A hingga E. Kita mulai dari pilihan A. Aspergillus wenti adalah salah satu jamur yang tergolong ke dalam ascomikota. Kemudian pada pilihan B, ada jamur Volvariella Volpacea yang tergolong ke dalam Basidio Mikota. Selanjutnya, ada jamur Rhizopus Tolodifer yang tergolong ke dalam Zygomikota. Setelah itu, pada pilihan D, ada Auricularia Politrica yang tergolong juga ke dalam Basidio Mikota. Selain itu, pada pilihan E, ada Saccharomyces cerevisiae yang tergolong dalam ascomikota. Pada soal tadi, tertulis bahwa jamur tersebut menghasilkan Zygospora. Zygospora hanya dihasilkan oleh jamur yang tergolong ke dalam Zygomikota. Dan jamur yang tergolong ke dalam Zygomikota adalah Rhizopus Tolodifer. Oleh karena itu, jawaban akhir dari soal ini adalah pilihan yang C, yaitu Rhizopus Tolodifer. Selamat belajar, Sobat Brandly. Salam edukasi. Selamat menikmati.